Kota Bungkulu Kota Bungkulu telah dibelanjakan Untuk BPGS gratis bagi warga Kota Bungkulu. Dulu belum ada Program melahirkan gratis, tapi sekarang Alhamdulillah di Kota Bungkulu setiap Ibu-ibu hamil tenang untuk Melahirkan gratis karena dibiayai Oleh pemerintah kota. Dulu Belum ada ambulan gratis, sekarang Alhamdulillah puluhan ambulan Gratis telah dibeli oleh pemerintah Kota Bungkulu dan disampaikan Kepada lurah, kamar, rumah Ibadah dan juga organisasi Ke masyarakat. Dulu Kota Bungkulu Belum punya rumah sakit Sekarang Alhamdulillah Kota Bungkulu Telah dibangun rumah sakit Buah-buah. Rumah sakit harapan Dan doa di Simpang 5 dan rumah Sakit Tinogalo yang ada di Sunnah Hitam. Dulu anak-anak Yatim belum dipendulikan Sekarang Alhamdulillah anak-anak yatim Telah diangkat anak oleh 100% Pejabat kota tidak Memandang agama, suku dan sebagainya Dulu Kota Bungkulu Belum punya alun-alun. Tapi sekarang Alhamdulillah Alun-alun telah berdiri cantik yang dinamakan Berendau Kota Bungkulu di Anggut. Dulu Warga bingung mencari tempat tinggal ketika berobat di Jakarta Sekarang Alhamdulillah Pemerintah Kota Bungkulu telah membangun gedung Tiga lantai dengan 20 kamar Sekelas Kota Bintang 4. Dulu Warga dari Kabupaten tak punya tempat tinggal ketika berobat di Rumah Sakit M. Yunus. Sehingga mereka Tidur dan duduk di lantai-lantai Rumah Sakit M. Yunus. Tapi sekarang Pemerintah Kota Bungkulu telah membangunkan Rumah Singgah Khairun Nisa namanya Dan itu gratis. Tempatnya Di samping PDM Kota. Dulu Belum ada Kota Merah Putih Sekarang Kota Bungkulu telah memiliki Alhamdulillah Kota baru Dinamakan Kota Merah Putih PR Subakul Dengan fasilitas megah dan mewah Yang bisa digunakan oleh masyarakat Untuk acara resi nikah dan acara yang lainnya Dan juga untuk bulan madu Disediakan 12 kamar Sekelas Hotel Bintang 5 Dan itu semua gratis untuk warga Kota Bungkulu Dulu Masyarakat hanya bisa melihat mobil-mobil dinas para penjabat Tapi sekarang Alhamdulillah Mobil-mobil dinas Khususnya wali kota Wakil wali kota Mobil Alpat 2 buah Itu bisa digunakan Untuk pengantin menjemput kekasihnya Dulu Ketika malam Kota Gelap Mulita Sekarang Alhamdulillah Sebagian besar Kota Bungkulu Telah terang-benderang Sebagai mana siap hari Karena Lampu jalan dan lampu hias Telah dibeli oleh pemerintah Kota Bungkulu Dulu Warga mengurus sendiri Akte kematian Sekarang Alhamdulillah Akte kematian Langsung Diantarkan ke rumah duka Dan di malam ketiga Pemerintah Kota Bungkulu Bertindak sebagai penyelenggara Tajiah Dulu Kota Bungkulu Belum punya bank Sekarang Ada Bank Fadilah 100% milik Warga Kota Bungkulu Dulu PDM Kota Belum punya air mineral Kemasan Sekarang Alhamdulillah Ada pabrik air minum Mineral hidayah water Air minum terbaik di dunia Dulu Warga kurang mampu Bingung mencari biaya Untuk menikah Sekarang sudah ada program Menikah gratis Dulu Para orang tua Bingung mencari biaya Sunat anaknya Sekarang Alhamdulillah Telah diprogramkan oleh Pemerintah Kota Bungkulu Sunatan gratis Setiap hari Tetapi ini hanya Berlaku untuk anak-anak Tidak termasuk bapak-bapak Warga Kota Bungkulu Betul-betul dimanjakan Dengan program Sembah Gatis Dengan target 100% Warganya bahagia Dan Masih banyak lagi Perubahan Kemajuan Kota Bungkulu Karena Masyarakat Kota Bungkulu Memilih Partai Amanan Nasional PAN menang Wali kotanya Ketua PAN Dan juga Wakil wali kotanya Dalam Sekretaris DPR PAN Provinsi Bungkulu Olehkan itu Saudaraku Pemilu 2024 Jangan sampai Kita salah pilih Sesungguhnya Pemilu ini Untuk memilih Wakil rakyat Memilih Partai politik Yang siap direpotkan 5 tahun ke depan Oleh seluruh Warga Provinsi Bungkulu Insya Allah Ketika Warga Provinsi Bungkulu Memilih PAN Dan Ketua DPRD Provinsi Bungkulu Adalah PAN Dan juga Gubernur Kedepan juga Dari PAN Maka insya Allah Saudaraku sekalian Program APBD Untuk Rakyat Program Bahagia 100% Yang sudah dirasakan Di Kota Bungkulu Juga akan dirasakan Oleh seluruh masyarakat Yang ada di Provinsi Bungkulu Kami siap Untuk direpotkan Selama 5 tahun ke depan Nomor handphone kami 0811 737646 Setiap saat Bisa di WA Insya Allah Kami siap Ambil bagi dan kebaikan Dalam rangka Mewujudkan PAN 12 PAS Bantu Rakyat Terima kasih Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maesah Selalu memberikan Hidayah Petunjuk kekuatan Kepada kita semua Untuk menjadi Yang terbaik Yang terbaik itu Bukan ketika Mendapatkan pangkat Jabatan yang tinggi Yang terbaik itu Bukan ketika Memiliki rumah yang tinggi Yang terbaik itu Adalah yang banyak Kemanfaatannya Bagi orang lain Khairun Nas An Pahmul Nas Dengan kita datang Ke TPS Kita coblos partai Nomor 12 Partai Amanat Nasional Yang ketuapannya Adalah Helmi Hasan Insya Allah Kita sudah Menuju kepada Manusia yang terbaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat Salam cinta Salam kasih sayang Merdeka Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Tolong kita Untuk menjadi Peribadi yang terbaik